7 potret Baim Wong dan Paula Verhoeven yang tak lagi tinggal bersama di rumah luas 1 hektare. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah menjual rumahnya, mereka memutuskan untuk tinggal di kantor mereka, Tiger Wong Entertainment. Rumah dan kantor mereka pun memiliki luas hingga 1 hektare. Penasaran seperti apa potret keluarga Baim Wong dan Paula serta kedua anaknya? Ini kutipan tribuntrends.com dari Youtube Ah, 7 potret rumah Baim dan Paula. Satu potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kantor dan rumah ini tidak sekedar santai tetapi memiliki banyak fasilitas di dalamnya. Bahkan ketika melihatnya, saya merasa nyaman dan tenang di dalam. Dua potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Fasilitasnya meliputi ruang tamu dengan sofa empuk. Bahkan desain rumahnya pun unik, yakni belum selesai dan menyatu dengan alam. Tiga potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sesuai konsep rumahnya, rumah bernuansa alami terdapat air terjun buatan di halaman samping. Area ini diciptakan untuk bisa mendapatkan inspirasi dengan cepat. Empat potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim dan Paula tidak hanya bernuansa natural, namun mereka juga menawarkan fasilitas lain seperti meja biliar. Tidak hanya berfungsi, tetapi juga dapat menyegarkan. Lima potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tak hanya itu, mereka bahkan menyediakan kolam renang. Lokasinya tepat di belakang rumah dan cukup luas. Enam potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ada juga ruangan tempat mereka bisa menginap dan beristirahat. Bahkan kamar tidur utama mereka pun cukup luas. Tujuh potret rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tidak hanya memikirkan karyawannya saja, Baim dan Paula pun juga menyediakan mini playground untuk anak-anak mereka. Sehingga pada saat mereka sudah menetap di rumah tersebut, sudah nyaman dan tenang dengan semua fasilitas yang tersedia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!